Selain dikenal sebagai kota Tahu, Kediri di Jawa Timur juga merupakan rumah bagi para santri yang menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren. Salah satunya di pondok pesantren Wali Barokah. Nah, rasanya juga belum afdol dan lengkap kalau ke Kediri belum nyobain bakso paling hits se-antero Kediri Raya, yaitu bakso Barokah 313. Kenapa sih dibilang hits? Karena setiap kali berkunjung ke kota Tahu itu, pasti ada pertanyaan dari kerebat. Udah nyobain bakso Barokah 313 belum? Hmm, seperti apa sih bakso hits ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatnya Mie, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Tanpa bertele-tele langsung saja, sekarang saya sedang berada di depan, berada di bakso Barokah 313 yang terkenal legendaris sekediri raya mudah dan bahkan mungkin seluruh Indonesia tahu dengan cita rasa dari bakso Barokah 313 ini. Penasaran kan? Se-legendaris apa dan se-nikmat apa bakso ini, saya juga penasaran sih. Ikuti berdasar ya. Oh, pantesan hits. Bakso Barokah 313 ini selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner. Karena menurut informasi yang beredar, rasanya daging sapi banget. Jadi, dari seporsi mangkuk bakso yang berisi sekitar 4 atau 5 buah bakso ini, yang hanya disajikan dengan kaldu yang sangat kuat rasa daging sapinya. Selain itu, tekstur dari bakso Barokah ini beda banget pokoknya. Oke guys, tadi saya bersempatan untuk menyajikan seporsi. Jadi, seporsi ini ada 5 ya, isi 5 bola basuh. Pak, biasanya sehari itu berapa butir bakso, Pak? Sehari lebih bungkus, serata-rata yang 500. 500 butir? Bungkus. Bungkus? Nah, sobat nyami, ini seporsi bakso Barokah 313 yang menjadi kuliner favorit. Tantri di sekitar konfes Wali Barokah dan juga masyarakat umum di kota Kediri. Kita cobain dulu ya. Rasa daging sapinya juga berasa banget. Bener-bener kombo rasa daging sapinya. Gak heran sih kenapa bakso Barokah ini dibilang hits. Karena menurut saya, dengan makan seporsi bakso Barokah dengan harga yang masih terjangkau, worth banget sih. Rasanya gak bikin kecewa dan pengen balik lagi ke sana. Rasanya mie, kuliner bakso Barokah 313 ini legendis berdiri sejak 1985. Jadi, makanan ini menjadi makanan favorit. Para santri, Puan Baswali Barokah, yang sedang memaksanakan ujian tes dan juga gak hanya santri, hanya di lingkungan santri saja, tetapi memang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Jadi, memang bener-bener legendaris ini. Mantap banget. Nah, untuk Sobat Yami yang sedang berkunjung ke Puan Baswali Barokah atau sedang mengunjungi Kota Kediri, jangan lupa mampir di Baswali Barokah 313, yang terletak di Jalan Raja Ketua Pratman. Atau berhenti bisa Google by search ya, di Google Map. Nanti ada. Pukul buka mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam. Bagi Sobat Yami yang penasaran juga dengan Bakso Barokah ini, silahkan kunjungi langsung Bakso Barokah 313 Kediri. Dan, tulis testimoninya di kolom komen ya. Alhamdulillah hijazat kumuhu khairan. Jazakumullahu khairan telah menonton.